Pemirsa Bawaslu putuskan KPU bersalah dalam tata cara input data situng, koreksi Bawaslu itu diapresiasi oleh KPU. Namun KPU membantah jika salah input, untungkan satu pihak. KPU balik menantang mereka yang teriak curang untuk unjuk bukti. Bagaimana fakta sebenarnya rekan Eko Frima Andani akan mengulasnya dalam fact check kali ini. Silahkan Eko. Ya Egan, benar sekali. Bawaslu telah memutus KPU melanggar tata cara input data ke sistem informasi, penghitungan suara atau situng. Kesalahan KPU ini menyebabkan suara pemilih tidak dianggap atau berkurang dan juga bertambah karena kesalahan input data. Dari putusan, terlihat Bawaslu ini ada tiga poin putusan yang dikeluarkan yang menyinggung mengenai situng KPU. KPU dianggap melanggar tata cara input data situng. Atas kesalahan ini, Bawaslu menginstruksikan KPU untuk memperbaiki tata cara input data dalam situng. Tapi Bawaslu tetap meminta KPU mempertahankan situng sebagai instrumen keterbukaan informasi bagi masyarakat. Dan adanya putusan ini tidak membuat KPU meradang atau menilai Bawaslu curang. KPU mengapresiasi setinggi-tingginya putusan Bawaslu ini karena dianggap memiliki komitmen yang sama dengan KPU. Salah satunya adalah hal keterbukaan dalam informasi kepada publik. Beberapa rekomendasi putusan Bawaslu khususnya dalam input data akan diperbaiki. Bahkan KPU menantang mereka yang menuding curang untuk unjuk bukti. 4 provinsi, sampai dengan kemarin sudah ada 26 provinsi yang dilakukan rekapitulasi. Sampai dengan kemarin 26 provinsi itu baik TKN 01 maupun BPN 02 tidak ada yang disampaikan di sini yang kurusannya dengan perlian suara. Istilahnya ada penggelembungan, manipulasi, dibelokkan ke sana, belokkan ke sini. Tidak ada komplain TKN 01 maupun BPN 02. Kalaupun ada kami mempersilahkan dengan cara tadi. Kalau punya dokumen, data, komplain-komplain itu atau dalil-dalil itu mari kita buktikan di sini. Di forum rekapitulasi nasional. Tim BPN menyebut ada 73 ribu salah input data yang merugikan mereka. Namun pernyataan ini dibantah KPU dan menyebut jika salah input data tidak hanya merugikan satu pihak saja. Data KPU menyebut ada 244 kesalahan input data hitungan dari 813.315 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 244 kesalahan itu, 24 kesalahan menyebabkan suara Jokowi Maruf Amin berkurang. Kemudian juga 63 kesalahan menyebabkan suara Prabowo Sandiaga juga berkurang. Kedua paslon memiliki kekurangan suara karena kesalahan ini. Kemudian di data lain juga didapatkan dari kesalahan ini juga terdapat penambahan suara karena kesalahan ini. Dari data terlihat 46 kesalahan yang menyebabkan suara Jokowi Maruf bertambah. Kemudian juga suara Prabowo juga ada 30 kesalahan dan juga kekeliruan yang menyebabkan suara Prabowo Sandiaga bertambah. Dari data yang tersaji ini terbantahkan bahwa jika kesalahan input data tidak hanya merugikan dan menguntungkan salah satu pihak seperti yang ditudingkan oleh KUBU 02 kepada KPU. Kesalahan input data ini murni karena ketidaktelitian petugas dan persoalan lainnya. Dari 244 kesalahan yang sudah dilihatkan ini, 218 diantaranya sudah diperbaiki. Dan yang terpenting lagi adalah situng tidak akan mempengaruhi hasil penetapan pemilu. Sebab situng dibuat bukan sebagai keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai rekapitulasi pemilu. Jadi situng bukanlah hasil final dan mengikat, jadi mau dirubah atau dihack sekalipun yang dipakai adalah rekapitulasi bertingkat. Seperti yang kita lihat di grafis ini, rekapitulasi berjenjang dan bertingkat. Yang inilah yang menjadi acuan dalam keputusan KPU menyampaikan hasil pemilu. Rekapitulasi ini sangat panjang dan juga diawasi ketat prosesnya. Dimulai dari TPS, dari 17-18 April kemudian setelah TPS lanjut ke kecamatan. Kemudian naik ke kabupaten kota, provinsi hingga nasional. Barulah nanti 22 Mei hasil rekapitulasi nasional ini diumumkan. Setiap kali rekapitulasi dilakukan, keterbukaan dalam rapat pleno harus wajib hukumnya. Dihadiri kemudian dalam rapat pleno juga dihadiri oleh masing-masing saksi. Ada juga bawaslu, kemudian disertai oleh form C1 asli. Dan juga masyarakat juga bisa melihat hasil sekaligus mengawasi langsung proses suara. Hingga diketok palu barulah nanti hasil rapat dibawa ke tingkat lanjutan. Nah adanya situng KPU sebagai penyeimbang rekapitulasi suara nasional yang berlangsung saat ini. Dan masyarakat pun bisa melihat sekaligus mengkoreksi data yang masuk di KPU. Melihat panjangnya proses pemilu kita dan begitu banyaknya proses pengawasannya, proses kecurangan sebenarnya sangat kecil peluangnya. Tapi apabila ada juga pihak yang merasa dizolimi, ada saluran penanganannya. Nah ini adalah beberapa rana atau wadah untuk penanganan perselisihan gugatan pemilu. Dalam saluran ini terlihat mereka yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu, bisa menyalurkan atau menumpahkan ketidakpuasannya dalam pemilu. Ada indikasi politik uang atau pidana, Anda bisa melaporkan ke Gakumdu. Atau jika ada dalam penyelenggara pemilu yang merasa ganjal dan merugikan, bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Kemudian jika Anda merasa KPU dan Bawaslu bermain mata atau hanya menguntungkan satu pihak saja, bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dan jika masih ada yang tidak puas dengan hasil pemilu, bisa dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Silahkan paparkan bukti-bukti konkret, jadi semua sudah ada salurannya. Dan jika yang digunakan, tapi sudah mengikuti semuanya, tapi juga tetap tidak percaya dengan saluran yang ada ini, tentu ada baiknya kita bertanya. Lebih baik tidak usah ikut pemilu saja daripada tidak mempercaya semua saluran ini. Dan pada intinya adalah, adanya putusan KPU bersalah oleh Bawaslu ini, membuktikan kita jika pemilu tidak memihak pihak tertentu. Daripada selalu berkuar-kuar merasa dicurangi, silakan unjuk bukti, bawa ke jalur resmi. Jangan merasa selalu dizolimi, tapi diminta unjuk bukti tidak pernah dipenuhi. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya dalam Fact Check Eko Frima Anda.